Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat-sobatku semua Semoga semuanya sehat selalu Dan dilimpahkan segala rezekinya Tidak kurang suatu apapun Amin Oke teman-teman Aktifitas hari ini Saya mau memvideokan semayan bibi cabai Yang kemarin sudah saya hambur Di tempat persemayannya Hari ini cuacanya di Berkebun di hutan Atau hidup di hutan dan berkebun Cuacanya terik teman-teman Alhamdulillah ada panas Jadi tanaman bisa Tumpuh dengan Kepurna teman-teman Oke teman-teman Simak saya Videokan semayan bibi cabai yang kemarin Bagaimana perkembangannya Oke teman-teman Simak keseruannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman Kita menuju ke tempat semayan cabainya teman-teman Wacanya sangat terik teman-teman Bisa diperhatikan Matarik Ini ada lagi buah labunya teman-teman Labu air Atau labu putih Saya juga Persiapkan pohon pelapa Teman-teman pelapa gading ini teman-teman Yang berwarna oren Nah ini dia teman-teman Bibi cabainya Umurnya sudah Satu minggu lebih teman-teman Baru saya videokan lagi perkembangannya Alhamdulillah bagus teman-teman ya Tumbuhnya Dan cara yang saya gunakan kemarin Teman-teman bisa ikuti Ini dia teman-teman Banyak tumbuhnya Nomor satu minggu teman-teman Sudah seperti ini besarnya Dan ini sebenarnya kemarin sudah saya pupuk teman-teman Saya kocorkan pupuk mutiara biru Takarannya Teman-teman bisa simak di video saya sebelumnya Yang tentang penyemaian cabai ini Teman-teman Video saya sebelumnya ada juga saya mempraktekan Cara memupukkan yang baik Dan takarannya ada semua di video situ teman-teman Alhamdulillah tumbuhnya banyak teman-teman Kalau cara yang saya gunakan itu 100% teman-teman Bakalan tumbuh semua Jadi teman-teman beli bibit cabai Satu bungkus Tidak khawatir Untuk Kertumbuhannya Kalau Menggunakan Cara seperti saya itu teman-teman Caranya sangat luar biasa itu Sudah satu minggu teman-teman Sudah seperti ini dia besarnya Mengeluarkan daun empat Nanti satu minggu kemudian Saya Video kan lagi Setelah diberikan pupuknya itu Bagaimana perkembangannya teman-teman Kalau untuk Menghindari hamanya teman-teman Juga bisa lihat di video saya sebelumnya Obat yang saya gunakan Menghindari dari semut Jangkrik Bekecot kecil itu teman-teman Takarannya juga ada di situ teman-teman Dan kalau untuk memupukan mutiharanya Jangan lupa teman-teman ya Setelah kita kocorkan pupuk mutiharanya Jangan lupa kita bilas teman-teman Satu kali jalan aja Membilasannya sudah cukup teman-teman Agar daunnya tidak Mengering teman-teman Karena pupuk mutiara itu sangat panas dia Tetapi meskipun kecil seperti ini Kalau sudah kita Kocorkan dengan mutiara Dan kemudian kita bilas Maka itu akan aman teman-teman Daunnya tidak akan mengering Ada juga yang besar ini teman-teman Nah ini daunnya terlihat besar Ini kalau yang ini bukan teman-temannya rumput Tapi hampir mirip dia Nah daunnya Dengan cabai Ini kita cabut Kita buang Kalau langkah pertamanya Juga teman-teman bisa ikuti di video saya sebelumnya Bagaimana cara awalnya Kita rendam bijinya berapa lama Dan kemarin ini saya eksperimen sendiri teman-teman Merendamnya Merendam bibit cabainya 3 jam Kemudian kita tiriskan Kemudian Kita taruh di kain basah Teman-teman Dan ini juga rumput yang sangat susah mati Yang banyak dikeluhkan oleh para petani teman-teman Nanti saya videokan juga Bagaimana cara mengatasinya ini teman-teman Obatnya juga sangat oke Teman-teman Biasanya disini disebut juga dengan rumput ulangan teman-teman Sangat susah matinya Kalau dia tidak menggunakan campurannya itu Dia cuma kering seperti ini aja teman-teman Tetapi masih ada hijau-hijaunya Dia tidak mati teman-teman Dan kemarin Ada yang Menyarankan Katanya pakai Ini aja teman-teman Atapnya pakai plastik Sarannya sih Memang sangat bagus teman-teman Cuma kami biasa di Kalimantan ini Menggunakannya Biasa dengan paranet ini teman-teman Nah ini Dengan paranet Dia terkena juga matahari Tetapi tidak Langsung teman-teman Panasnya itu bisa Berubah menjadi agak dingin Dia teman-teman Berbeda kalau Langsung Maka akan jangan panas sekali Teman-teman Sarannya sangat bagus sekali Menggunakan plastik Tutup atapnya Tapi Kami biasa menggunakan seperti ini Teman-teman Dan di awalnya Kemarin kan sudah ada Pakai ini Daun kelapa Untuk sementara Buat Kita tutup di dasarnya Kemudian dia sudah Naik Mengeluarkan daun dua Kita angkat tutupnya Kita bikin atapan Seperti ini teman-teman Dan fungsinya juga Paranet ini Ketika terkena hujan Dia tidak langsung Teman-teman Maka dia Cuma terkena Tempias-tempiasnya saja Dan itu Mampu untuk Membasahi Tanahnya ini Teman-teman Alhamdulillah teman-teman Dipitnya banyak Kalian bisa ikuti Cara saya Kebun di hutan Karena juga Cara yang saya gunakan ini Cara Seperti orang-orang Dulu teman-teman Seperti nenek moyang Kita dulu Berkebun Seperti ini Kata ibu dan Bapak saya Maksudnya saya ikuti Alhamdulillah teman-teman Kebunannya baik Dan kalau untuk Pengolahan tanahnya Juga kemarin Sudah saya praktekkan Yang pertama Kita cangkul dulu Kemudian Kita hambur Kapur Mengurangi tingkat Asamnya Kemudian Kita hambur Pupuk kandangnya Eh Pupuk Kemarin ini Kita pakai Pupuk Organik Teman-teman Yang disemayan Dan ini Dan kemudian Dan kemudian Biarkan dulu Rumputnya Yang Kecil-kecil itu Pastinya dia Baru juga pecah Dari biji Setelah kita cangkul Biarkan dulu Dia tunggu Kemudian kita Semprot Menggunakan Obat rumput Yang Langsung kontak Teman-teman Kemudian Itu Daunnya Langsung Angus Terbakar Rumputnya Dan itu Setelah itu Besoknya Bisa kita langsung Lakukan Penghamburan Biji cabainya Teman-teman Tidak apa-apa Langsung dihambur Karena itu Racun rumput Karena Dia cuma Kontak Dia cuma Mematikan daun Tidak sampai Ke akarnya Teman-teman Jadi dia tidak Sampai ke tanah Bisa langsung Kita semai Teman-teman Oke teman-teman Itu dia Videonya Nanti Saya videokan lagi Satu minggu Kemudian Setelah Diberi pupuk Mutiara Kemarin Teman-teman Cuacanya Sangat Tanah sekali Teman-teman Bisa diperhatikan Itu mataharinya Sekarang Jam Satu Lewat Sepuluh Teman-teman Alhamdulillah Cuacanya Bagus Oke teman-teman Itu saja Terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton